Mureh batu mudah hutan lagi dorong ekor Om didahulukan gacornya Dan bagaimana kalau diimbunkan Dan bagaimana kalau dijemur Oke teman-teman dalam video ini Jadi ada banyak sekali pertanyaan teman Kijamania Yang baru saya balas ya Karena barusan membuat konten Ada kesibukan tertentu teman-teman Oke langsung saja Jadi di depan ini adalah Mureh batu mudah hutan Yang saya buat praktek Penjebolan atau pencabutan ekornya Dan Alhamdulillah ini sudah ada hasilnya tumbuh normal Dan posisi kayak gini Apa yang harus saya lakukan Jadi teman-teman lihat Ini burungnya dulu pernah udah agak jinak Tetapi karena saya krogong Ya dia kesit lagi teman-teman Nah bagaimana cara menanganinya Nah kebetulan burung ini masih derong ekor Karena berapa minggu yang lalu Saya cabut ya teman-teman ya Kalau saya sendiri Saya fokus untuk memaksimalkan Memaksimalkan dorong ekornya Karena apa Kalau misalkan kita proses terlalu jauh Diimbunkan dijemur dan lain sebagainya Kalau ekornya nanti rosak atau tidak normal ya Kita nunggunya lama sekali Bahkan sampai setahun Atau nunggu mabung lagi teman-teman Makanya ketika burung mudah hutan yang dorong ekor Itu saya pilih dulu untuk memanjangin ekornya Nah jadi dengan Nggak apa-apa Gisip Dulu nggak apa-apa Kita kerobong Sampai ekornya maksimal Nah disini Seperti contoh di depan ini Nah Nanti kalau sudah ekornya maksimal Atau mentok Biasanya Ditandai dengan bulunya yang udah kering Dan kelihatan panjang Nah itu baru kita proses Jadi kalau kita proses Udah nanti ekornya panjang Terus kalau jinak nanti tambah cakepan Kayak gitu teman-teman Makanya dalam perawatan Merebatu mudah hutan dorong ekor Itu saya jawab Mengutamakan untuk Panjang ekornya lebih dahulu teman-teman Jadi kemarin juga ada yang Baru tumbuh Misalkan masih dorong ekor Mudah hutan dijemur Dan lain sebagainya Akhirnya ekornya itu rusak Bahkan motifnya itu tidak kelihatan Kalau motif itu non gembung Jadi Seperti ini teman-teman Kalau masih dorong ekor Seperti ini Ini belum kelihatan motifnya Belum keluar Tetapi kalau misalkan Udah normal Maksimal Itu nanti motifnya juga Akan kelihatan Normalnya Kayak gitu teman-teman Makanya Pada posisi dorong ekor Kalau salah perawatan Itu juga bisa membuat Pemiliknya jadi pusing Karena apa ya itu tadi teman-teman Motifnya udah gak jelas Ekornya udah gak normal Kayak gitu ya Jadi ngerawatnya juga males dan asal-asalan Mengakibatkan burung tersebut Rusak Kayak gitu teman-teman Kembali pada Perdoman awal Jadi Biarkanlah burung tersebut Ekornya tumbuh normal Setelah normal Barulah kita proses Sesuai dengan keinginan kita Misalkan pengen dijinakin Ya diablak Atau sering dimandikan Misalkan supaya Volumenya kenceng Atau misalkan pengen Staminanya Oke ya diumbar Kayak gitu Cuman Kalau mulai mudah hutan Ya untuk pengumbaran Sama penaikan stamina Kayaknya belum diperlukan Karena Biasanya Staminanya Masih Kuat ya teman-teman Karena mudah hutan Jadi PRnya mungkin Setelah mentok nanti Cuma Penjinakan Kayak gitu teman-teman Setelah dijinakan Biasanya Nggak cor dengan Otomatis Kayak gitu teman-teman Oke Jadi teman-teman lihat Ya burungnya masih semi lagi Walaupun dulu Udah agak jinak Ketika dicantolkan Udah Biasa Karena ini efek dari Pengkerobongan Kayak gitu Tapi nggak apa-apa Nggak apa-apa Kita tunggu ekornya Sampai mentok dulu Baru kita proses Oke teman-teman Semoga jawaban saya Bisa membantu Teman Kicamania Yang menghadapi Masalah yang sama Semoga bermanfaat Jangan lupa Share kepada teman-teman Oke Salam Kicamania Dari Tulang Agung